Energi listrik yang juga memaksa pemerintah harus mencari segala jurus penghematan energi listrik. Mulai hari ini pemerintah akan menyusun langkah konkret penghematan diantaranya dengan mengatur jam kerja industri. Agar aturan mainnya jelas dan nantinya juga ada sanksi, gerakan hemat energi nasional ini akan dituangkan dalam sebuah surat keputusan bersama para menteri terkait. Keputusan pemerintah diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta kami sore. Krisis listrik makin diperparah dengan melambungnya harga minyak dunia yang juga membebani pembangkit listrik. Beban puncak penggunaan energi listrik terutama untuk industri terjadi pada hari kerja, Senin hingga Jumat. Sabtu dan Minggu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pemerintah akan segera mengatur libur bergiliran bagi industri agar beban listrik bisa terbagi merata setiap harinya. Program lainnya adalah pembagian dan penggunaan lampu hemat energi yang akan segera dilakukan. Selain itu SKB sejumlah menteri juga akan mengatur pembatasan jam siaran televisi dan pembatasan lampu di instansi pemerintah swasta termasuk papan-papan iklan.